PJ Bupati Pamekasan Mas Rukin mengajak masyarakat untuk menyukseskan tahapan pilkada serentak tahun 2024 termasuk coklit atau pencocokan dan penelitian oleh Pantarli. PJ Bupati Pamekasan Mas Rukin dan keluarga menjalani proses dan tahapan pemilihan umum dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pamekasan berupa pencocokan dan penelitian di rumah dinas pendopo Pamekasan. Kegiatan coklit dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih atau Pantarli KPU Pamekasan wilayah Kecamatan Kota Pamekasan. Hadir bersama Pantarli Panitia Pemilihan Kecamatan serta Panitia Pemungutan Suara. Kegiatan coklit untuk pilkada 2024 adalah dengan cara mendatangi pemilih secara langsung menindaklanjuti usulan dari RT dan RW. Hal ini diatur dalam Peraturan PKPU No. 2 tahun 2017. PJ Bupati Pamekasan Mas Rukin mengajak masyarakat khususnya di Kabupaten Pamekasan untuk menyukseskan pilkada serentak tahun 2024. Menurutnya dengan menyukseskan pilkada serentak baik pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur maupun pemilihan bupati dan wakil bupati Pamekasan, maka dapat mencerminkan kualitas demokrasi khususnya di Kabupaten Pamekasan. Ia menuturkan saat ini Kabupaten yang berjuluk Kota Gerbang Salam ini sedang menjalankan tahapan pilkada, yakni pemutahkiran data pemilih, di mana petugas akan melakukan pencocokan dan penelitian untuk pilkada 2024 yang dilaksanakan dari 24 Juni sampai 25 Juli 2024. Dengan itu mantan sekretaris DPRD Pamekasan ini menghimbau kepada segenap masyarakat Pamekasan untuk mendukung semua tahapan pilkada, termasuk menerima petugas pemutahkiran data pemilih yang akan melakukan coklit, dengan memberikan data diri kepada petugas agar dicocokkan ke dalam database. Suri hari ini, kawan-kawan dari BPK Kanyamatan Pamekasan melakukan coklit di pendukung coklit ini atas nama saya dan keluarga. Kami berharap seluruh masyarakat sekabupaten Pamekasan ikut mensukseskan kegiatan coklit kepada para pemilik, memiliki kepala daerah tahun 2024. Bantu semua tenaga dari BPK di masing-masing kejabatan, supaya semua bercatat dalam hak pilit dan tidak menyulitkan pada saat akan dilaksanakan pencoblosan saat jepal pilkada serta keempatan Pamekasan. Demikian, terima kasih. Lebih lanjut, PJ Bupati Pamekasan menyampaikan bahwa dukungan semua pihak ikut menyukseskan pilkada serta tahun 2024 sangat diharapkan, terutama bagi masyarakat yang mempunyai hak pilih agar berpartisipasi menggunakan hak pilihnya. Dan ia juga berharap pilkada tahun 2024 dapat berjalan lanjar, aman, dan damai. Muhammad Hasan, JTV